Assalamualaikum Wr Wb Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang bakal mendapatkan kebaikan Dan juga keberuntungan Di hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Januari Tahun 2023 ini Nah apakah Zodiac teman-teman termasuk yang akan berpotensi Untuk mendapatkan kebaikan dan juga keberuntungan Di hari Rabu, tanggal 18 Januari Tahun 2023 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada dua dekartu tarot Yang tentu saja Sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan Zodiac pertama yang akan beruntung Di hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Januari Tahun 2023 ini adalah untuk teman-teman Peace Chess Nah kenapa teman-teman Peace Chess? Di sini ada kartu The Wheel of the Year Dan kemudian Di kartu yang berikutnya Di sini ada kartu Nine of Wands Nah ini representasinya apa? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Peace Chess Memang kamu harus selalu bisa bersyukur ya Terkait dengan beberapa hal yang baik Terkait dengan beberapa hal yang lancar Yang memang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Terkait dengan posisi finansial kamu Karena apa? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Peace Chess Memang ya pada hari Rabu, tanggal 18 Januari Tahun 2023 ini memang Oke lah, ada rezeki-rezeki yang bagus Ada rezeki-rezeki yang lancar Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Sehingga ada beberapa hal Yang memang harus betul-betul Disyukuri oleh teman-teman Peace Chess Karena di hari Rabu ini Kamu sangat berkelimpahan Dengan rezeki-rezeki yang baik Dengan rezeki-rezeki yang lancar Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya bagi teman-teman Peace Chess Bersyukur Bersyukur dan bersyukur Dengan rezeki-rezeki yang baik Yang kamu dapatkan Dan terlebih lagi Di hari Rabu, tanggal 18 Januari Tahun 2023 ini Teman-teman Peace Chess pun juga bisa merasakan ya Adanya situasi-situasi yang positif Adanya situasi-situasi yang baik Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan gitu loh Di dalam kondisi kehidupan finansial Kamu bisa mengelola kondisi keuangan kamu Dengan sebaik-baiknya Sehingga ini memang akan memberikan Hal yang baik Memberikan hal yang positif Di dalam kondisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Peace Chess Ini merupakan keberuntungan banget ya Bisa mendapatkan rezeki yang baik Dan bisa mengelola rezeki dengan lancar Walaupun memang ada pengeluaran Tetapi ya setidaknya Teman-teman Peace Chess Di hari Rabu, tanggal 18 Januari Tahun 2023 ini bisa untuk menjaga Posisi pengeluaran kamu Supaya tidak terlalu berlebihan Jadi ya secara kondisi keuangan Inilah yang sangat mendasar banget Kebaikan dan juga keberuntungan Yang ada di dalam posisi kehidupan kamu Dan kemudian usaha dan juga pekerjaan Ya satu persatu Permasalan-permasalan yang terjadi Bisa tuntas dan juga Bisa kamu selesaikan dengan sebaik-baiknya Jadi ya dari poin-poin inilah yang memang Bisa kita katakan Melatar belakangnya Kebaikan dan keberuntungan Bagi Zodiac Peace Chess Di hari Rabu Tanggal 18 Januari Tahun 2023 ini Dan kemudian Zodiac yang kedua Adalah untuk Zodiac Aquarius ya Di sini ada kartu The High Prestige Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Ten of Pentacles ya Ini adalah dua kartu Yang memang bisa kita katakan Akan merepresentasikan situasi yang bagus Dua kartu yang akan merepresentasikan Situasi-situasi yang sangat positif ya Di dalam kondisi kehidupan kamu Karena apa? Karena kalau memang kita melihat ya Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Setidaknya kamu berada dalam satu kondisi yang Saya rasa oke lah cukup baik Cukup lancar Di dalam kondisi kehidupan kamu Karena apa? Memang ya ada kunci rezeki yang kamu pegang Ada kunci rezeki yang bisa kamu bawa Di hari ini ya Hari Rabu tanggal 18 Januari Tahun 2023 Jadi ya menjelang bulan kelahiran kamu Di sini ya saya sampaikan Untuk teman-teman Aquarius Kamu bisa merasakan Adanya situasi-situasi yang baik Adanya situasi-situasi yang lancar Yang bisa kamu terima Dan jika bisa kamu dapatkan Di dalam kondisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa untuk teman-teman Aquarius Ya bersyukur diri kamu Di hari Rabu tanggal 18 Januari Tahun 2023 Ini masih merasakan ya Adanya rezeki-rezeki yang baik Dan jika kunci rezeki yang kamu pegang Sehingga bisa kamu gunakan Untuk membuka beberapa aliran-aliran rezeki Yang ada di dalam diri kamu Jadi ya di hari Rabu tanggal 18 Januari Tahun 2023 ini Secara kondisi pengeluaran Mungkin masih bisa kamu kekang Masih bisa kamu kendalikan Dan secara segi pemasukan Ada beberapa rezeki-rezeki yang baik Ada beberapa rezeki-rezeki yang lancar Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam kondisi kehidupan kamu Dan saya rasa ini merupakan hal yang cukup baik Hal yang cukup mendasari kebaikan-kebaikan Dan juga keberuntungan-keberuntungan Yang ada di dalam posisi kehidupan kamu Ditambah lagi dengan situasi-situasi Pengendalian emosi yang baik Maka kamu akan bisa membawa Di hari Rabu tanggal 18 Januari Tahun 2023 ini Ada beberapa hal yang baik Ada beberapa hal yang positif Yang bisa kamu terima Dan juga bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa inilah yang akan Memberikan potensi kebaikan Keberuntungan bagi teman-teman Aquarius Di hari ini Hari Rabu tanggal 18 Januari Tahun 2023 ini Dan kemudian Zodiak yang berikutnya adalah Untuk teman-teman Scorpio Nah kenapa teman-teman Scorpio Di sini ada kartu The Carriot Dan kemudian Di kartu yang berikutnya Di sini ada kartu Nen Oswald Memang untuk teman-teman Scorpio Ya oke lah Harus diakui ya Di hari Rabu tanggal 18 Januari Tahun 2023 ini Ada beberapa hal yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Termasuk memang ya Kamu harus paham Masih ada beberapa perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Tetapi Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Scorpio Apapun yang ada Jangan bandingkan kamu Dengan orang lain Karena apa memang Ya mereka diberikan Dengan segala kemampuan Dan kecukupan materi Yang mereka punya Sedangkan apa Teman-teman Scorpio Kamu di sini diberikan Hati yang sabar Dan tulang yang kuat Untuk berusaha sendiri Jadi ya memang Antara kamu dengan orang lain Ini tidak untuk Dijadikan kombinasi Pengerbandingan Di dalam posisi kehidupan kamu Karena apa Karena ya memang Situasinya Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Scorpio Saya berharap Kamu juga tidak Membanding-bandingkan Kehidupan kamu Dengan kehidupan orang lain Kenapa ini Ada dua sesuatu yang Berbeda Yang seharusnya Tidak perlu untuk Kamu jadikan Pembandingnya Di dalam kehidupan kamu Dan kamu memang Di hari ini Hari Rabu Tanggal 18 Januari Tahun 2023 Ini memang Kamu dalam Satu posisi yang Tertekan ya Tertekan dengan Beberapa perkara Tertekan dengan Beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam Kondisi kehidupan kamu Tapi ya memang Harus diakui ya Di hari Selasa kemarin pun Juga ada masalah Yang terjadi Dan itu terbawa Kehari Rabu Tanggal 18 Januari Tahun 2023 Tapi ya kamu juga Harus yakin Bahwa dengan Kemampuan yang Kamu punya Dengan kemampuan Yang kamu miliki Segala sesuatu Tidak ada yang Tidak mungkin Semua bisa kamu Tuntaskan Semua bisa kamu Selesaikan dengan Sebaik-baiknya Jadi ya saya rasa Untuk teman-teman Scorpio Kamu pun juga harus Selalu bisa bersyukur Dengan kemampuan Yang kamu punya Kamu bisa menyelesaikan Dan perlahan-lahan Masalah-masalah Yang ada Bisa tuntas Dan juga Bisa terselesaikan Dengan sebaik-baiknya Atau juga Di hari Rabu Tanggal 18 Januari Tahun 2023 Ini Kamu juga dalam Satu posisi Yang cukup baik Kamu dalam Satu posisi Yang cukup mampu Untuk bisa Memperhatikan Posisi keuangan Kamu Ada situasi-situasi Yang memang terjaga Ada situasi-situasi Yang cukup baik Yang bisa kamu Rasakan Di dalam Posisi keuangan Kamu Dan bahkan Di sini ya saya melihat Untuk Zodiak Scorpio Sendiri Kamu bisa merasakan Adanya rezeki-rezeki Yang lancar Di dalam kondisi Keuangan kamu Dan itu tidak terlalu Menjadi perkara Tidak terlalu menjadi Permasalahan-permasalahan Yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Dan dari Poin-poin inilah Yang memang akan Memberikan dasar Kebaikan Dan juga Keberuntungan Bagi Zodiak Scorpio Di hari Rabu Tanggal 18 Januari Tahun 2023 Ini Dan kemudian Zodiak yang berikutnya Adalah Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Capricorn Di sini ada kartu Five of Cups Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The Emperor Nah ini representasinya Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Capricorn Di poin yang pertama Di sini ya saya lihat Memang ya Kamu harus bisa Lebih waspada Harus bisa Lebih berhati-hati Terkait dengan Posisi pengeluaran Kamu ya Jangan sampai Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu berlebihan Di dalam kondisi Finansial kamu Karena ya memang Di hari Rabu Tanggal 18 Januari Tahun 2023 Ini Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Capricorn Memang kamu harus Bisa lebih waspada Harus bisa Lebih berhati-hati Dengan posisi Pengeluaran kamu Meskipun ya Di hari Rabu Tanggal 18 Januari Tahun 2023 Ini untuk teman-teman Capricorn Ya oke lah Kamu masih bisa merasakan Adanya situasi-situasi Rezeki yang baik Adanya situasi-situasi Rezeki yang lancar Yang bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Capricorn sendiri Ya setidaknya Kamu saat ini Berada dalam Satu keadaan Yang betul-betul Bisa mengerti Satu keadaan Yang betul-betul Bisa paham Terkait dengan Beberapa hal Yang memang Kamu rasakan Di dalam kondisi Kehidupan finansial Kamu Ada keberuntungan Yang baik Di dalam kondisi Keuangan kamu Dan meskipun ya Kamu juga ada beberapa masalah Yang memang terkadang Memicu stres Memicu tekanan Yang ada di dalam diri kamu Tapi ya setidaknya Bagi teman-teman Capricorn Kamu bisa untuk Tetap semangat ya Untuk menyelesaikan Masalah-masalah Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan kemudian Di sisi yang lainnya Ketenangan Di dalam menyikapi masalah Juga merupakan Hal yang baik Yang bisa didapatkan Oleh Zodiak Capricorn Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya dari poin-poin inilah Yang memang bisa kita katakan Melatar belakangi Situasi-situasi yang baik Yang memang terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan kemudian Zodiak berikutnya adalah Untuk teman-teman Libra ya Di sini ada kartu King of Cap Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Nine of Pentacles ya Di poin yang pertama Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Libra Kamu harus selalu bisa Bersyukur ya Dengan posisi yang baik Di dalam kondisi Keuangan kamu Karena apa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Libra Di hari Rabu Tanggal 18 Januari Tahun 2023 Ini memang Teman-teman Libra Bisa merasakannya Adanya situasi-situasi Yang baik Adanya situasi-situasi Yang lancar Yang bisa kamu terima Dan juga bisa Kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan kamu cukup punya Karakter yang dewasa ya Untuk bisa lebih bijaksana Di dalam menyikapi Hal apapun Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Yang pertama adalah Secara posisi rejeki Secara posisi rejeki Memang ya Kita bisa melihat ya Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Libra Ada beberapa Rejeki-rejeki yang bagus Ada beberapa Rejeki-rejeki yang Sangat lancar Rejeki-rejeki yang Sangat Luar biasa Yang bisa kamu terima Dan juga bisa Kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Tetapi Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Libra Di sini ya Saya sampaikan Memang kamu juga harus Bisa untuk lebih Mengelola Posisi rejeki kamu Dengan bagus ya Jangan sampai Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terlampau Berlebihan Karena apa Ketika terjadi pengeluaran Yang mohon maaf ya Terlalu berlebihan Maka ini juga otomatis Akan menimbulkan Beberapa perkara Akan menimbulkan Beberapa hal yang Bisa memantik Bisa memicu Terjadinya Beberapa hal Yang kurang Begitu bagus Di dalam Kondisi Keuangan Kamu Jadi ya Ada kebaikan Ada keberuntungan Secara finansial Tapi juga harus bisa Untuk dijaga Supaya dalam Keadaan yang baik Supaya dalam Keadaan yang bagus Di dalam Kehidupan kamu Dan perihal Masalah memang Untuk teman-teman Libra Oke lah Di hari Rabu Tanggal 18 Januari Tahun 2023 Ini masih ada Beberapa indikasi Perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Tetapi apapun itu Setidaknya teman-teman Libra Bisa Teman-teman Libra Mampu untuk Menyelesaikan Beberapa perkara Yang terjadi Di dalam Posisi kehidupan Kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra pun Kamu juga harus Lebih sehentuk Bersyukur Dan mensyukuri Dengan beberapa Hal yang baik Dengan beberapa Hal yang lancar Yang terjadi Di dalam Kehidupan Kamu Jadi ya saya rasa Dari poin-poin inilah Memang yang akan Melatar belakangnya Segala bentuk Kebaikan Dan juga Keberuntungan Yang bakal terjadi Dan juga Dirasakan Oleh teman-teman Libra Di dalam Kondisi Kehidupan Kamu Dan kemudian Zodiac yang terakhir Yang bakal beruntung Adalah Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Disini ada kartu Four of Swords Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Disini ada kartu Queen of Pentacles Memang Kalau kita Representasikan Dari kedua kartu ini Di poin yang pertama Untuk teman-teman Sagittarius Di hari Rabu Tanggal 18 Januari Tahun 2023 Ini teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Ya oke lah Kamu ada beberapa Situasi-situasi Yang bisa kamu mengerti Ada beberapa Situasi-situasi Yang bisa kamu pahami Ya kamu merasakan Adanya hal-hal yang baik Merasakan adanya Hal-hal yang lancar Yang bisa terjadi Di dalam kondisi Keuangan kamu Karena apa Queen of Pentacles Emang ini akan Menggambarkan Situasi-situasi Yang bagus Akan menggambarkan Situasi-situasi Yang lancar Yang bakalan Bisa kamu terima Yang bakalan Bisa kamu dapatkan Di dalam posisi Kehidupan kamu Tetapi ya Terlepas dari Apapun itu Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Ya kamu juga harus Harus bisa untuk Lebih paham Kamu juga harus bisa Untuk lebih mengerti Beberapa hal yang ada Di dalam kondisi Finansial kamu Jadi ya di hari Rabu Tanggal 18 Januari Tahun 2023 Ini untuk teman-teman Sagittarius Kamu juga harus bisa Lebih waspada Harus bisa lebih Berhati-hati Terkait dengan Posisi Pengeluaran kamu Jangan sampai ada Terlalu banyak Pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu Jorjoran ya Di dalam kondisi Finansial kamu Karena memang Ada keberuntungan Secara posisi Rezeki Tetapi untuk Teman-teman Sagittarius Kamu juga harus Bisa lebih Waspada Harus bisa Lebih berhati-hati Terkait dengan Posisi Kehidupan Finansial kamu Jadi ya situasinya Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Kelolah Kondisi keuangan Kamu dengan Sebaik-baiknya Dan di sisi yang lain Ada kartu For Oswald Walaupun memang Ada beberapa Keberuntungan Termasuk Kemudahan Dan juga Kelancaran Di dalam posisi Usaha Dan juga Pekerjaan kamu Tetapi ya disini Saya sampaikan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Ya memang Kamu juga harus bisa Lebih waspada Kamu juga harus bisa Untuk lebih Berhati-hati Terkait ya Beberapa situasi Yang ada Di dalam kondisi Kehidupan kamu Jadi ya tetap waspada Dengan beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah Yang bakal terjadi Di dalam Kehidupan kamu Meskipun ya oke lah Ada beberapa Kebaikan Ada beberapa Keberuntungan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Inilah kemungkinan Besar yang Bakalan terjadi Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Ada potensi Kebaikan Dan juga Keberuntungan Yang ada Di dalam diri Kamu dan Namun Zodiac ini Berpotensi Untuk mendapatkan Keberuntungan Di hari Rabu Tanggal 18 Januari Tahun 2023 Ini Nah resonate Tidak resonate Semua tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman semuanya Bisa saja ini Relate Cocok dengan teman-teman Ataupun bisa Kebalikannya Dari apa yang dirasakan Oleh teman-teman sekalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai Motivasi Sebagai referensi Dan apabila ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Leput Deneng Pangastuti Jaya Dining Rat Rahayu 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 Sakundumadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!